Intro Selamat pagi, kita bertemu di pertemuan ke satu aplikasi mobile untuk bisnis perkenalkan saya Lukas Tomi disini saya akan mengajarkan kalian untuk satu semester ke depan dalam mata kuliah aplikasi mobile untuk bisnis oke, disini saya pada video ini saya hanya menjelaskan tutorialnya saja ya untuk penjelasan apa itu aplikasi mobile bisnis bisa dibaca di slide karena keterbatasan waktu oke, kita langsung mulai saja pertama-tama, kita buka Android Studio-nya dulu yang sudah kalian install, sudah saya share di bahan Ajar itu ada cari saja Android Studio Astro Studio yang AMB sudah install yang ini, yang putih-putih, ditekan saja ditunggu ditunggu hingga dia muncul nah ini kemudian, disini kalian buat project baru new project setelah itu kita pilih disini, sesuai panduan ini kita pilih yang navigation driver activity itu ya, navigation driver activity kemudian kita lanjut sekarang kita pilih yang ini nah, ini pilih yang navigation driver cari nah ini kemudian, klik snack kemudian, untuk nama-namanya isikan saja, misalkan name-nya itu nama project-nya nama file-nya nama project-nya itu bisa diubah nanti ya, ke-18 ya ke-18 ya, ke-19 ini misalnya 18 11 500 212 aja kemudian ini com ya, com-tom-tom aja bebas meserah kalian mau kasih nama apa kemudian ini kalian save location-nya bisa diubah misalkan ini kan saya sudah bikin sebelumnya tutorial ini bisa kalian klik kemudian yang ini ada panduannya di drive-d cari aja drive-d yang d ini kemudian kalian carikan foldernya untuk bikin folder barunya bisa pakai ini kemudian bikin folder-folder barunya apa misalkan folder barunya name-mobis seperti tadi itu bla 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 name-mobis name-mobis bisa nyambung bisa gitu 18 1-1 500 plus 2 misalkan mobis nah oke kayak gitu ya bisa aja kayak gitu atau serah bebas kemudian apalagi kemudian itu oh ya yang pertama itu kita bikin yang underscore dulu bikin underscore kayak tadi mobis kemudian barulah kita bikin folder lagi ke dalamnya yaitu name-mobis nyambung gitu ya pakai ini kemudian disetikan disini oke kemudian ada sini pilih di klik aja yoke nanti oke gitu aja ya saya udah kemarin yang ini saya tekan oke gitu jadilah seperti ini nanti nah gitu ya selanjutnya apa selanjutnya yang ininya java ini ya biarkan 21 aja biarkannya default kemudian jangan centang use legacy ini ya finish aja ditunggu kalau muncul seperti ini pack x detail segala macam di download aja dan install pastikan kuota internetnya masih banyak ya nah ini kalau ada tip-tipnya close aja ini tunggu aja ada gradle buil ditunggu aja nanti bisa selesai sendiri sambil nunggu kita lihat lagi oke ini sambil nunggu ya saya pause aja saya pause aja dulu biar gak mengeluarkan waktu nah udah selesai udah selesai ya ini kecepatannya tergantung komputer kalian komputer kalian makin bagus speknya makin cepat juga nanti oke ini project awalnya seperti ini udah kemudian sekarang kita ke desain dulu desain ini kalian pilih desain aja ya bukan desain dan blueprint kalau desain dan blueprint seperti ini nanti ada dua ini memakan space terlalu gak penting yang kanan ini yang penting itu sebelah kirinya nanti kita pilih jadinya nah gitu ubah jadi desain aja kemudian disini pixelnya atau nexusnya kalian ganti nanti sama add device definition nah sampai muncul kayak itu nanti tambahkan grid virtual device nya tambahkan aja nah ini nanti kalian tambahkan profile kalian sesuai handphone yang kalian pakai untuk running nanti kalau yang lumayan spek laptopnya bisa di emulator yang kurang lumayan bisa di handphone aja biar mengurangi beban dari laptop gitu ya kemudian ini kalian bikin aja new hardware profilnya kalian klik kemudian isikan mereknya ini misalkan di klik isikan aja merek-mereknya layarnya berapa untuk RAM nya biarkan aja 2GB kayak ini Redmi K20 Pro itu ya Redmi K20 Pro 6,39 inci sesuai yang misalkan GSM Arena sesuaikan aja jadi jadinya nanti seperti ini screen size nya berapa inci ini dia nanti desainnya kalau kita desain misalkan di Nexus di Pixel bisa jadi nantinya apa ya terlihatnya kecil itu nanti di Redmi K20 Pro atau handphone kalian jadi sesuaikan aja dengan punya kalian ya kemudian kalau ditambahkan nanti muncul Redmi K20 Pro nya di next aja kemudian pilih yang pilih yang software nya cari saja yang sesuai handphone kalian oreo boleh air boleh intinya yang sudah terdownload sudah terinstall nggak perlu download lagi tapi saya sarankan kalian memilihnya oreo aja ini pilih oreo aja yang x86 imax yang udah google happy google happy biar itu lebih support ke playstore google service segala macam ya emulator nya nah pilih oreo di next AVD name nya AVD ini dia menggunakan Redmi K20 Pro sebagai hak membayar nya cacanya atau pura-puranya nah ini ternama Redmi K20 Pro HP 26 terserah kalian kalau kalian pakai OPPO tuliskan OPPO intinya suka-suka kalian dan sesuaikan sama spek handphone kalian itu ya untuk RAM nya 2GB aja cukup nah nanti muncul lah seperti ini Redmi K20 Pro HP ini yang udah daftarkan di close aja kemudian setelah itu agar dia muncul disini kalian bisa agar muncul disini nanti disini santanya gak muncul kalian tutup dulu kalian tutup dulu aja itu untuk studionya dengan file exit nanti file close yang ini exit atau ini juga bisa close dua-duanya bisa serah kemudian nanti muncul disini device for preview AVD Redmi K20 Pro pilih aja itu jadi nantinya tampilannya memanjang seperti ini sesuai handphone kalian yang benar yang gimana nah kemudian sekarang kita tambahkan gambar dulu ya di Android Studio Android Studio ini setelah itu setelah ditambahkan gambar kita tambahkan dulu directory-nya di app yang ini kemudian new klik kanan new image asset nah image asset ini kita tentukan aja apa sih yang maunya misalkan misalkan nanti aja namanya jadi IC logo IC logo kemudian kemudian kedua kita mau gambarnya mana sih nah saya pakai itu bisa kalian juga bisa ini ya clip art bisa dipilih ini nah bisa atau text juga ini body misalkan nah itu bisa atau pakai image saja klik foldernya klik ikor folder kemudian cari aja dimana sih kalian nyimpan gambar kalian yang mau ditambahkan sebagian logo kita tambahkan aja dari folder resource ini udah saya upload di Google Drive ya lihat aja di folder apa itu bahan ajar ini saya cari dimana misalnya di sini di ini ini kalau saya ini kalau kalian tergantung kaliannya mengajar nah di sini resource kita cari yang mana sesuai panduan ini foto Tom BG Trans yang sudah saya hapus backgroundnya dengan Photoshop foto saya ini di oke aja nah munculnya seperti ini kemudian kita atur lagi misalkan kita resize-nya 65% ini kan memotong kepalanya jadi kita kecilin aja 65% gitu nah kayak gitu gino aja kemudian nah ininya pastikan launcher icon adaptive ringkasi kemudian kita ke kanan backgroundnya juga kita pilih misalkan saya maunya background sama luhur ini pakai logo ISB ya nah cari aja ISB akman luhur ini apa tadi dimengajar segala macam resource-nya sudah saya kasih ke kalian nah logo ISB kayak gitu kemudian resize-nya atur aja misalkan 99% kalau kecil kalau gedean gitu ya kemudian finish aja disini ada muncul finish aja nah dia akan laku akan nambahin nanti disini ada nantinya jadinya IC logo di micmap ya di IC logo nah ini dia ada ada beberapa file tergantung ukuran layar nantinya dipakai yang mana makin gede resolusinya makin gede juga nanti nah kayak gitu ya ini agak bening ini agak buram karena dia kecil resolusinya kemudian kita lanjut kita sekarang nambahin vector asset-nya directory app sama kita klik kanan kemudian pilih namanya vector asset nah vector asset ini kita tambahin apa misalkan misalkan kita tambahkan clip art ini di klik aja kemudian kita cari namanya block 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 mana block misalkan B-L-O-C-K nah block nah ini nah ini ya block kemudian kita oke aja kemudian ubah aja namanya jadi misalkan IC block warnanya warna apa warna merah misalkan kayak gini kemudian opacity-nya 1% aja ini transparansi 1% aja kemudian di next di finish juga jadi nantinya ada vector ada gambar gambarnya kita sediakan sendiri ya vectornya nanti misalkan kita ingin menambahkan icon blocker tadi di di aplikasi kita itu mau dibesar kegina manapun karena sifatnya vector itu dia gak pecah kalau gambar dia pecah itu ya beda vector sama itu kemudian IC blocker-nya sudah ditambahkan di driveable dia ada berupa coding seperti ini ya bedanya vector sama gambar kalau yang ini PNG itu gak ada gak ada dia pakai dia hanya baca ini baca ini dan ininya juga gak ada coding-codingnya kalau vector tadi ada kayak gini selanjutnya apa kemudian kita nambahkan halaman sepulah screen halaman sepulah screen ini apa itu halaman seperti kita buka Sopi akan muncul tulisan Sopi selama 3 detik seperti itu ini sama new new kemudian activity pilih aja misalkan empathy activity yang ini nah empathy activity ya oke kemudian ngerti aja sepulah screen ini jadikan sepulah screen kayak gini jangan ada spasi ya jangan ada spasi ini jangan bingung sabungin aja kayak gini kemudian activity sepulah screen otomatis itu kemudian pack X-nya mobile business atau bisa aja sih bebas pack X-nya ini atau apa tergantung yang pack X kalian yang kalian bikin tadi kemudian kita klik finish aja oh ya launcher activity-nya jangan lupa dicentang ya biar nanti dia bisa dijalankan pertama kali di finish aja nah kemudian kita sekarang ada namanya sepulah screen yang coding ada yang namanya layout yang layout ini kita double click seperti ini masih kosong sekarang kita apain oke yang ini aja ya kita pilih namanya yang AVD tadi yang kita sesuai panjangnya kemudian zoom to feed agar dia satu halaman kayak gini selanjutnya apa selanjutnya kita oke kita ubah dulu constraint layout ini kemudian attribute-nya yang disini di klik aja kita pilih yang background sebentar ya oke background cari aja background disini atau bisa aja di ketik disini nanti biar gampang background nah background-nya kita ubah sebagai apa ini bisa rupa ini gambar ataupun bisa rupa warna gambar aja disini kita pakai side navbar aja oke kemudian kalau kita ingin ubah warna side navbarnya kalian ke drawable side navbar yang ini kemudian kita ubah warnanya misalkan saya ingin kliknya ini di klik aja disini untuk ubah warnanya misalkan ini saya klik kemudian saya ubah misalkan center color saya ubah jadi 006796 006796 misal bisa di ketik disini atau bisa cari disini nanti biar gak repot-repot itu aja ya 00676 bisa gak misalkan ini 00676 oke bisa kemudian yang ininya kita ubah n color nya menjadi 00 469 00469 kemudian yang start color nya menjadi 4D 52 56 seperti itu jadilah agak biru-biruan seperti ini jangan lupa disimpan ya program kalian file save all untuk simpannya kemudian selain lanjut nah kemudian kita kembali ke 11 screen yang tadi bisa disini atau klik lagi disini tadi nah ini kemudian kita lihat warnanya sudah berubah sekarang kita tambahkan gambar common image view di klik aja kemudian klik dan drag kesini kayak gini ya lepaskan jadi munculnya seperti ini nanti kita ubah aja misalkan cari gambarnya misalkan di map ic logo gitu ya ic logo lalu oke aja nantilah munculnya seperti ini kemudian kita bisa perbesar dengan tekan tombol plus kayak gini gitu ya kemudian setelah ini ngapain setelah ini kita ubah aja jadi 200 200 bisa pakai yang ini di perbesarnya atau bisa juga di parameter ini layoutnya misalkan 200 lebarnya tingginya 200 juga nah kayak gitu ya biar lebih besar kemudian kita sekarang ngapain kita bisa nambahkan icon constraint disini constraintnya itu biar dia nggak kemana-mana biar dia posisinya pas di layar nanti bisa pakai sini bisa kayak gini ya nah bisa gitu atau juga bisa caranya dengan klik biru-biru ini klik tahan geser klik tahan geser ke atas bisa pindah-pindah ini juga geser nah jadilah seperti itu kemudian yang atasnya kita kasih jaraknya 100 di input aja 100 dp dp ini untuk gambar sp nanti untuk text density pixel kayaknya oke itu tergantung kepada pixel dari layarnya kemudian kita lanjut oke kita juga bisa nambahin foto foto background merah misalkan ke windows spoiler kemudian ke directory drawable misalkan ini ya kita tambahkan dulu resource foto tom bg merah yang ini klik kanan copy kemudian kita ke drawable yang disini klik kanan paste nah kemudian kita pilih yang mana kita pilih yang drawable aja yang ini kemudian di oke namanya jangan pakai spasi ya biarkan aja foto tom bg merah oke aja nah kayak gitu nanti muncul disini gambarnya kemudian kita lanjut oke foto tom bg merahnya kita tambahkan kesini nanti ke make view ke ini tambahkan foto tom bg merahnya kita atur jadi 125 dp 125 dp ini kita pastikan nanti constraintnya kayak gini disini kesini disini kesini klik aja nah kayak gini ya kemudian apa selanjutnya nah untuk batasnya ini kita hubungkan dengan gambar diatasnya jadinya seperti ini nanti jadinya gambar foto tom bg merah selalu di bawah yang ini foto tom yang ini gitu ya kemudian kita atur posisinya 60 dp my bargain top nah gitu kemudian yang kirinya kita atur ini 0 ini pastikan biasnya ke kiri ya kayak gitu kemudian berapa ini 6 oke oke 6 boleh 6 yang penting itu agak ke kiri dikit nah kayak gitu ya kemudian kita lanjut 60 dp udah kemudian kita tambahkan text fill atau text di sebelah kanannya text fill klik drag kayak gini lepaskan nah text fill yang ini kita ubah misalkan attribute nya kita cari misalkan yang ada di text fill ini font family font family nah ubah ubah misalkan amaran amarannya bisa di klik panah yang ini more font kemudian cari aja misalkan amaran disini am nah di oke aja oke di oke aja jadi berubah nanti amaran kemudian text nya eh ini ya bukanya gambar bukan gambar yang ini tapi yang gak ada icon gitu text nya misalkan nama name kalian misalkan nama saya Lukas Tomi guys miring n untuk ngasih enter 14 11 500 2 2 nah kayak gitu kayak gini ya jadi muncul kemudian kita kasih warnanya warna putih ketik aja bisa di klik disini bisa pilih white atau bisa juga disini langsung aja ketik white w-h-i-t-e bisa di klik kayak gini setelah itu text size nya ubah menjadi 28SP biar lebih besar kemudian style nya kalian atur bawang sama italic biar ada sensasi tebal sama miringnya kemudian ini kan belum ada constraint nya jadi kita tambahkan aja constraint nya sisi kiri text nya dengan gambar latar merah ini dengan latar belakang merah ini kemudian yang kanannya dengan parent dengan kanan ini ini ada muncul tulisannya parent imax v3 imax v3 kemudian atasnya dengan gambar logo yang tadi kayak gini nah kemudian barulah kita atur oke yang constraint nya itu bisa diapus aja ya bentar-bentar ini udah oke text size nya udah margin top nya oke margin top nya kita kasih 88 nah kayak gitu kemudian horizontal bias nya 0,187 aja 0,187 nah ini kemudian setelah itu adalah kita ngapus constraint yang kanan dari gambar ini kanan dia kan tadi kan sama parent jadi kita perlu hapus ini klik kanan delete aja nah jadinya seperti itu kemudian kita kasih jarak yang kiri itu 16 nah biar dia selalu berada di text file save all nah itu selanjutnya adalah kita nambahin coding splash screen kita tambahkan coding coding nya oke seperti ini kita tambahkan namanya thread teamer kita menggunakan kelas bawaan dari java atau android studio team thread itu apa gunanya kurang lebih gunanya itu nantinya setelah kita bisa ngatur waktu misalkan 3 detik setelah 3 detik dia akan membuka yang lain public void run wait run oke kemudian ada namanya ada try try slip 3000 milisecond kenapa ini merah oke karena belum ada catch nya nah tambahin catch nya instruction option E oke kita bikin aja tuas tuas ini nantinya digunakan untuk menampilkan text atau pesan di bawah layar jika terjadi sesuatu misalkan kemudian text nya adalah E get me sec itu seandainya ada error nantinya error itu apa sih error nya kita berikan di sini kemudian length length long ini length short itu untuk berapa lama sih durasinya apakah long itu berapa detik misalkan 3 detik short itu hanya 1 detik hanya sekilas kalau kurang penting kita ubah jadi long aja karena agak penting oke kemudian setelah catch selesai maka namanya itu kita finale finale nah finale itu maksudnya setelah 3 detik berlalu setelah 3 detik berlalu di sini kita buat dia agar menampilkan halaman selanjutnya seperti di Sopi misalkan setelah 3 detik berlalu di sekelas screen kita akan memunculkan halaman utama dari Sopi itu sendiri kelas utama di sini adalah main activity bawaan dari sononya nanti kita modifikasi tapi di sini cukup cukup seperti itu dulu udah pengmodifikasi dulu modifikasinya kita dilih di di pertemuan berikutnya setelah 3 detik intent intent itu digunakan untuk mengatur perpindahan dari apa namanya dari apa namanya dari activity atau halamannya satu ke halaman lain oke seperti itu kurang lebihnya unit oke ini jangan lupa ya ada namanya titik komanya titik komanya begini kemudian teamer start teamer start itu biar dia biar dia memulai teamernya misalkan dari sini nah dari sini ini kita bikin metode baru bernama teamer atau kelasnya dimana dia ada metode run dari sini langsung loncat ke sini panggil start teamernya di start di eksekusi lah yang ini jalankan 3 detik selama macam selesai oke setelah itu kita tambahkan nah kalau intentnya itu agak merah-merah kalau kebetulan ada merah-merahnya kayak gini seandainya ini kita copy paste biasanya muncul begini ya nah itu kita perlu apa namanya ya kita perlu itu kita perlu tambahkan dulu import dulu ini di klik aja bisa tekan di sini nah bisa alt enter atau arahkan cursor ke intent kayak gini import class itu ya bisa kemudian ini juga sama alt enter sama fungsinya nah selesailah sudah oke ini tadi udah ya oke ini tadi sama kayak tadi apa beda yang tadi ya sama aja kan oke sama kayak tadi ini artinya coding setelah import-importnya selesai gak ada merah-merah lagi kurang lebih artinya oke itu selesai ya yang ini bisa kalian baca kalau kalian menjalankannya di handphone itu ada setting kita ke buat font kita buka dulu mode pengembangnya ditekan aja MIUI-nya kalau handphone-nya beda merek beda lagi tapi kurang lebih sama lah ada versinya bisa kan di OPPO ColorOS namanya sampai dia ada muncul You Are No Developer atau Kamu Sekarang Pengembang tambahan developer option kemudian kita nanti ke USB debugging yang kayak ini nanti munculnya seperti ini dicantang aja I Am Aware di oke kayak ini kemudian nanti disambungkan smartphone-nya dengan laptop pakai kabel USB aja always allow di oke kemudian nah nanti kemudian di running-nya kayak gini pilih handphone kalian misalkan Xiaomi Mi 9T Pro mulai baru di running kayak gini ya misalkan kalau disini saya kebetulan pakai emulator jadi ya ini ya aja di klik kemudian jalankan ditunggu apa ini oke ini kalau ada muncul kayak gini build gradle kita setting dulu setting dulu dengan file setting kemudian kita pilih namanya disini nah disini di build execution deployment kalian pilih aja yang 11 ini ya jari E yang 18 kemudian di oke kemudian baru kita running lagi harusnya gak masalah sekarang oke ini kalau udah ini ditunggu aja nanti selesai muncullah seperti ini nah kayak gitu ya oke selanjutnya ngapain kita oke ini kalau kita ingin menjalankannya di handphone tanpa nyolok bisa dilihat ini ada tutorialnya di WA oke selesai nah kalau kita kesini kita perhatiin itu ada dua bentar ada dua mobile business seperti ini mobile business aplikasi mobis mobis nah mobisnya ada dua biar gak dua gimana kalau biar gak dua itu ada kita atur nanti ini kita atur step by step nya ya mula-mula kita ke android manifest manifest ini kemudian ubah aja logonya tadi kan logonya itu android studio kita ubah aja misalkan ikonnya menjadi ic logo kemudian run ikonnya yang bulat-bulat ic logo run nah support rtl oke lanjut selanjut itu adalah nama aplikasinya tadi kan ada masih mobis underscore apa itu kita ubah aja misalkan upnamenya mobile business gimana itu di values di string kayaknya oke di string upnamenya ubah aja jadi mobile business nah gitu ya kemudian selanjutnya adalah kita agar hanya satu tombolnya atau lancernya ubah aja nanti ubah di bagian ini intent filternya oke hapus scope intent filter di activity my activity intent filternya ini kita hapus aja gitu ya hapus nah jadilah seperti itu jadi nanti ada main launchernya hanya satu ini aja splash screen aja nah agar gak ada action 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 bar agar gak ini gak ada ini nya kita bisa ngatur gak ada ini sama ini kita bisa atur nanti disini aturnya dimana di rest values stamp di tema nah di tema ini kita copy style no action bar kemudian paste ini kita copy paste di bawahnya aja ke ini kemudian ubah aja no action bar SS sebelah screen gitu windows no detail true oke kemudian kita bikin ini menjadi item name android windows fullscreen nah begitu kemudian di true dan selesai jangan lupa di file save all nah kemudian kita ubah di manifestnya yang splash screen kita pakai style atau tema tema yang tadi tema yang ini kita copy paste aja dari modifiti kemudian di bawah yang exported kita tambahkan tema sama dengan no action bar SS gitu gitu ya kemudian kita jalankan lagi kita coba terminate tunggu di install nah selesai kalau muncul ke ini hilang di atasnya dan selesai gitu ya nah ini kalau kita ingin export project ke zip untuk backupnya kalau hanya copy paste folder nanti bisa beratus mb itu satu foldernya oleh karena itu kita export dulu file export to zip file kemudian cari aja mau dimana sih backupnya misalkan di mobis backup kemudian tambahkan mobis backup kemudian kita ubah misalkan p1 pertemuan ke 1 di zip ya oke nanti ada munculnya di backup yang disini kita sudah bikin sebelumnya disini backup p1 dia hanya 1 mb kalau copy foldernya bisa sampai dengan banyak bisa puluhan bisa ratusan mb kita lihat disini ya di t di mobis mobis ini nah kita lihat copy kita lihat aja propertisnya 34.7 mb besar gitu ya oke gitu aja pertemuan hari ini terima kasih ya sudah memenang terima kasih ya